Hai menurut kabar yang beredar Cutsiva dapat penghargaan dari produser Indosiar yaitu Ibu Harsiwi Ahmad sosok Harsiwi Ahmad sudah sangat akrab di telinga para penonton setia Indosiar dan SCTV tentunya sebagai orang tuanya sangat bangga dengan anak mereka bahkan kecerdasan sosok Cutsiva bikin salvo para netizen Harsiwi Ahmad juga disebut sebagai ibu dari para pengisi acara termasuk Cutsiva Cutsiva dan Haris Friza sangat berterima kasih kepada sang produser Indosiar Harsiwi Ahmad merupakan sosok Direktur Surya Citra Media SCM dengan memegang program dan produksi SCTV dan Indosiar selain itu ia juga adalah tokoh pertelevisian Indonesia berkat tangan dinginnya ia sukses mengelola acara-acara reality seperti acara musik dan ajang penghargaan Cutsiva adalah sosok wanita yang penyabar dan selalu sayang bundanya maka tak heran ketika Cutsiva sudah memiliki karir yang bagus Harsiwi Ahmad juga menyayanginya menurut kabar yang beredar Cutsiva juga jago acting Harsiwi juga kerap membagikan momen bersama Cutsiva atau yang disebutnya sebagai cucu kesayangan sosok Cutsiva adalah sosok anak cantik dan sangat lucu sudah dianggap sebagai cucu Harsiwi Ahmad dipanggil dengan sapaan Oma untuk Cutsiva dikutip dari kanal YouTube Wolandaren bekaduil Senin tanggal 10 April tahun 2023 ucapan Cutsiva kalah linglung viral Haris Friza sempat rekam ini pesenitro Cutsiva baru saja pulang dari rumah sakit sebelumnya dia sempat dibawa Haris Friza ke rumah sakit Cutsiva kala itu disebut menderita sakit tifus ternyata saat sakit Cutsiva sempat berbicara ngelantur tatapannya kosong kala suhu badannya tinggi itu nah sempat beredar video Cutsiva sampai melantur dan tatapannya kosong saat jatuh sakit tak sedikit netizen yang salah fokus karena Cutsiva berbicara melantur dan tatapannya kosong sebelumnya diketahui Cutsiva tiba-tiba pingsan saat acara buka puasa bersama lantas istri Haris Friza tersebut langsung dibawa ke rumah sakit pada saat di rumah sakit pria yang kerap disapa Haris tersebut mengunggah kondisi sang istri di video itu ia menjelaskan keadaan Cutsiva kepada para penggemarnya namun di tengah Haris menjelaskan tiba-tiba Cutsiva berbicara seperti melantur aku cantik ya cantik loh kak cantik aku disitu ujar Cutsiva sambil menunjuk kamera dengan kondisi tangan di infus pada laman tiktok at Haris Friza F.E.C. Minggu tanggal 9 April tahun 2023 mendengar hal tersebut Haris hanya tertawa melihat tingkah Cutsiva jadi banyak orang yang mempertanyakan gimana sih kondisi kamu saat ini gitu terus kemarin kenapa kita kasih tahu ya sekalian tanya Harry Friza dia lagi makan cireng jawab Cutsiva video yang ditonton lebih dari 10 juta penonton tersebut ramai diperbincangkan netizen kenapa agak-agak ini Cutsiva tweet netizen tatapannya kosong kok agak lain ya semoga dia baik-baik aja tulis netizen kaya orang linglung ya ucap netizen kendati demikian kabar terbaru dari Cutsiva ternyata sudah pulang dari rumah sakit bahkan sudah kembali beraktifitas sudah pulang alhamdulillah pas dengar udah keluar dari rumah sakit aku juga sempat datang ke rumah ungkap sahabat Cutsiva Adi Sky di kanal youtube was-was Minggu tanggal 9 April tahun 2023 kondisi fisik Cutsiva memang belum sepenuhnya pulih namun ia sudah kembali bekerja seperti biasa pas aku kesana alhamdulillah sudah agak sembuh sudah membaik sudah meeting lagi malah terang Adi Sky belum ada keterangan lebih detail tentang penyebab Cutsiva terkena tifus sejauh ini baru faktor kelelahan yang disebut sebagai pemicu sakitnya sang pedangdut ya katanya kecapean saja sih lagi padat banget kerjaan kata Adi Sky Cutsiva dilarikan ke RS pada Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 setelah kondisi tubuhnya drop sedang suhu tubuhnya mencapai 40 derajat youtuber Ria Ricis merelakan Cutsiva bersama Haris Friza mengingat kebersamaannya dulu bersama Haris Friza Ria Ricis jadi ingat masa lalunya yang sekarang menjadi penyesalan bagi Ria Ricis ia juga mengungkapkan apa yang dilakukan suami Cutsiva Haris Friza setelah istrinya drop dilarikan ke rumah sakit sama Haris Friza Haris Friza tutur Ria Ricis Hingga hari ini, tanggal 8 April tahun 2023, Cutsiva masih dalam perawatan intensif RS dikabarkan, pesenetron tajwid cinta itu menderita sakit tipus Sakit tipus Sakit tipus